Intro Kecurangan di TPS berapa ini? TPS 802 sudah dicoblos Salah satu bukti kecurangan ini Terkait dugaan surat suara pilpres yang sudah tercoblos yang terjadi di TPS 8 Desa Banjarjo, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tupan, Jawa Timur Rabu Sore, Bawaslu melakukan penelusuran dan mendatangi lokasi kejadian Untuk melakukan penyelidikan terkait hal yang sebenarnya terjadi Inilah video dugaan surat suara pilpres tercoblos paslon capres-cawapres nomor urut 2 Yang direkam oleh salah satu pemilih bernama Tamaji Di TPS 8 Desa Banjarjo, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tupan Yang viral di Medsos Terkait kejadian itu, Bawaslu Kabupaten Tupan melakukan penelusuran Dan penyelidikan di lokasi kejadian Yaitu di TPS 8 Desa Banjarjo Bawaslu Kabupaten Tupan juga meminta keterangan ketua petugas pemungutan suara KPPS TPS 8 Desa Banjarjo, Kasiyati Agar diketahui secara pasti kronologi kejadian yang sebenarnya Ya, jadi kaitannya dengan surat suara yang tercoblos tadi dan viral di beberapa media Kami dari Bawaslu beserta sejarahnya Dalam hari ini Panwas Kecamatan Bucat Dan mereka di Desa Banjarjo bersama dengan pengawas TPS Nantinya akan melakukan proses penelusuran Berkaitan dengan adanya dugaan pelanggan itu Apakah benar itu ada unsur kesengajaan atau tidak Ya, nanti kami masih melakukan proses dan upaya penelusuran Untuk diketahui seperti apa kejadian yang kemudian terjadi Di lokasi TPS 8 Desa Banjarjo Jadi ini masih meminta keterangan atau gimana? Ya, pada misalnya kami masih melakukan penelusuran Untuk meminta keterangan dari berbagai tindak Termasuk dari dalam hal ini KPPS-nya Dan juga PPS-nya juga akan kami meminta keterangan Ini hanya satu surat suara itu atau ada yang lain juga? Untuk sementara ini informasi yang kami terima Itu hanya ada satu surat suara itu yang tercoblos Untuk yang lainnya, tadi hasil sortir Setelah adanya rame-rame itu Hasil sortirnya amal semua Kaitannya dengan surat suara Yang disortir oleh teman-teman pengawas TPS Bersama dengan KPPS Tadi seperti Sopek gitu ya ini surat suara? Nah, itu yang kemudian sampai hari ini Masih perlu kami telusuri Kaitannya dengan apakah surat suara tadi itu disopek Sama pemilih atau disopek sama yang lainnya Itu masih akan kami lakukan penelusuran Kejadian tersebut berawal saat perekam video bernama Tamaci Hendak melakukan pencoblosan dan masuk ke bilik suara Namun, di dalam bilik suara Ternyata Tamaci menemukan surat suara Sudah tercoblos paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Tanpa konfirmasi terlebih dahulu ke petugas TPS Tamaci langsung merekam surat suara tersebut Lalu memviralkannya Oleh petugas PPS, surat suara untuk Pilpres itu pun diganti yang baru Namun anehnya, ketika keluar dari bilik suara Ternyata Tamaci membawa 6 surat suara Sehingga untuk surat suara Pilpres ada 2 Sayangnya lagi, Tamaci juga merobek surat suara yang diduga sudah tercoblos itu Dengan maksud agar tidak masuk data rekam Setelah ditelusuri kronologisnya Petugas TPS 8 mengatakan bahwa Surat suara yang tercoblos tersebut milik warga sebelumnya Yaitu Suyadni Dan tertinggal di bilik suara Saat menuju ke kota suara Petugas TPS juga sempat menanyakan kepada Suyadni Yang hanya membawa 4 surat suara Tanpa surat suara Pilpres Hal itu yang mendasari bahwa Surat suara yang tercoblos tersebut adalah Milik Suyadni yang tertinggal Dari Tuban, Jawa Timur Pito Swarsono Ainyus Tuban ID Melaporkan